Libur sekolah semester 1 di Kabupaten Tanjung Cabung Barat dipastikan akan dimulai pada tanggal 27 Desember mendatang. Ini sesuai surat keputusan dari Kemendikbud RI No. 32 Tahun 2021. Hal ini juga dibenarkan langsung oleh Kabupaten Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Barat Triyono. Sekolah dari tingkat paut hingga SMP dipastikan jadwal libur sekolah pada tanggal 27 Desember hingga 31 Desember. Dan ini sesuai dengan surat edaran terbaru dari Kemendikbud RI No. 32 Tahun 2021. Kabupaten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Barat Triyono mengatakan jadwal libur sekolah semester 1 ini juga mengikuti jadwal kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun ajaran baru dan pengaturan belajar efektif maupun pengaturan waktu libur. Selain itu dalam poin surat keputusan dari Kemendikbud RI No. 32 Tahun 2021 juga disebutkan memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Bahkan kepada orang tua diimbau untuk mengizinkan anak mereka untuk divaksin dan di setiap sekolah tetap mengedepankan sarana dan prasarana protokol kesehatan COVID-19. Sehingga diharapkan bagi pihak sekolah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memahami hal tersebut. Sebab kembali masuk sekolah pada tanggal 3 Januari 2022, meski libur hanya sedikit pada tahun ini, namun diharapkan bagi para orang tua untuk tetap mengawasi anaknya. Sesuai dengan surat kejaran dari Kementerian Pendidikan dan Bidayaan No. 32 Tahun 2021, bahwa untuk hari libur sekolah semester 1 ini tetap mengacu kepada kalender pendidikan tahun pelajaran 2021-2022. Jadi tidak ada pengalihan waktu libur. Libur semester 1 ini sesuai dengan kalender pendidikan, dimulai di tanggal 27 Desember sampai 31 Desember 2021. Semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 waktu masuk sekolah pada tanggal 3 Januari 2022. Lebih lanjut Riono menambahkan yang mana nantinya pada tahun ajaran baru tahun 2022 mendatang, untuk pembelajaran tetap muka tetap dilakukan seperti biasa yakni masih dilakukan secara terbatas. Sebab pembelajaran tetap muka secara 100% pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih mengkaji, serta masih menunggu petunjuk dari Bupati Tanjung Jabung Barat. Namun jikalau pembelajaran tetap muka 100% tentunya pihak sekolah maupun peserta didik telah siap, sebab rata-rata pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik telah divaksin COVID-19.